Intro Sahabat-sahabatku, dimanapun anda berada, selamat berjumpa di Renungan MBK hari ini Tanggal 13 Maret 2018 Saya ingat akan kata-kata dari Paus Gita Franciscus Tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri Keliatannya kata-kata yang sederhana Tetapi saya merasa ini menjadi suatu pokok penghayatan hidup sebagai umat beriman Kita diingatkan akan keputusan iman kita Karena ternyata memang kita sendiri tidak dapat menyelamatkan hidup kita sendiri Kita selalu sebagai manusia membutuhkan orang lain Apalagi sebagai ciptaan Tuhan untuk keselamatan, untuk kehidupan kita yang akan datang Membutuhkan Tuhan sendiri, uluran Tuhan sendiri Peristiwa yang di kolam Bethesda Menyatakan kebenaran itu Seorang yang lumpuh, yang mempunyai harapan yang sangat besar untuk disembuhkan Karena pada saat itu banyak orang ingin mengalami kesembuhan Kalau kolam sudah bergerak, anginnya bergejolak Banyak orang bergerak menuju ke kolam itu Supaya masuk ke kolam Bethesda dan mengalami kesembuhan Tapi selalu dia ada kendala selain didahului oleh orang-orang Tidak ada orang yang peduli untuk mengangkatnya Dan juga dia terlambat dalam momen kesembuhan itu Puji Tuhan, akhirnya Yesus melihat harapan besar dari orang yang lumpuh Dan ingin mengalami kesembuhan itu Yesus datang Yesus memerintahkan Untuk mengangkat tilamnya Yang selama ini menjadi alas Menjadi saat-saat menemani dia Dalam penderitaan dan dalam perjuangannya Perintah Yesus untuk mengangkat tilam Dilaksanakan dan sungguh itu mengalir dari kepercayaan Apa yang terjadi saudara-saudari? Dia mengalami kesembuhan Pertolongan Tuhan sungguh nyata Itulah yang saya katakan tadi Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Membutuhkan orang lain Apalagi membutuhkan Tuhan Mari Kita sungguh-sungguh rendah hati Kita tidak menyombongkan diri Di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan Apalagi di saat kita lemah Apalagi di saat kita kritis Apalagi di saat kita mengalami kelumpuhan Entah itu fisik kita Entah itu juga Rohani kita Yang berkenan Yang dikendaki Tuhan Adalah keterbukaan Kerendahan hati Dan mau taat kepada sabdanya Sehingga kita Boleh mengalami kasih dan pertolongan Tuhan Setiap hari Tuhan memberkati perjuangan iman Anda Amin Tuhan memberkati perjuangan iman Anda